Nah banyak yang request ke saya Distracted Binagre Bang 2x serangan Oke kita let's go Nah Di strategi yang pertama ini Saya menggunakan strategi archer Kenapa? Tapi bukan archer penuh ya Jadi saya mengawali dengan 1 barbarian Lalu mendobrak untuk menjebol tembok Dan juga 1 tong janggung Untuk ngesnaip Plemah tombak yang ada di pojok ini Karena sendirian tidak ada bom atau semacamnya Aman Nah target saya ingin mencapai Plemah tombak yang ini Tapi ada barbarian yang Nyangkut di sebelah sini Dan memancing naga Menuju ke matian jangkong Rest in peace skeleton Nah disini kalian lihat Ada 2 pos naga yang berdempetan Kita akan memanfaatkan itu Dengan menggunakan petir Kalau tidak berdempetan gimana bang? Bisa pakai cara lain Yang penting kalian harus tahu caranya gimana Nah lalu saya awalin dengan barbarian Saya kasih tank lembar tombak Masukin lagi barbarian biar banyak Ini barbarian kecil dan barbarian besarnya Mendapatkan 1 canon bahkan Nah lalu kita snipe inferno expo Untuk base camp ragi kalian pilih area yang menurut kalian bisa untuk mendapatkan value yang besar Seperti saya ini mendapatkan inferno expo Nah lalu disini saya menggunakan 2 petir untuk memanggil naga yang di arah atas Karena atas ini sangat sulit untuk menjangkaunya tanpa menggunakan petir Kalau saya panggil susah juga Disini saya masih menggunakan archer untuk expo dan saya mulai mencicil sedikit demi sedikit Area atas lalu kita ambil lagi Kita terus bolak-balik Nah busur ledek sudah dapat nih Nah pos naga masih ada 3, 1, 2, dan 3 Nah disini Yang penting adalah kenapa saya buku OPK Karena saya ingin mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 ini Nah disini saya mulai awali dengan pendobak dan barbarian untuk pengalikan naga Tapi naganya tidak mau Dan saya gunakan satu lagi Mau gak mau ini Karena saya memprediksi tadi akan membawa sekitar 7 pendobrak Tapi karena saya takut kurang saya tambahin lagi Karena mau sesuai tembok Eh ternyata benar sekali Pendobrak ini sangatlah penting untuk tebing naga Karena banyak tembok Dan banyak batu Jadi kalian butuh banyak tempat untuk menjempol tembok Dan saya mengambil pos naga yang kedua Menggunakan archer tanpa apa-apa Dan disini saya menggil naganya juga Walaupun di roll agar-agar tidak masalah Lalu saya panggil lagi Dengan pendobak Jadi pendobak ini fungsinya bukan hanya sekedar sepul tembok Tapi juga bisa memanggil naga Biar archer kita leluasa membunuh naganya Tengok ini Satu archer saja bisa membunuh naganya Dan disini saya mulai start PK-nya Namun apesnya naganya terlalu cepat Dan saya miss prediksi Dan PK saya mati sebelum bisa mendapatkan itu Satu dua bangunan tersisa Namun dia masih mendapatkan Mencicil tidak mendapatkan Hampir mendapatkan Dan tadi saya selipin satu archer Karena ada PK sekalian aja Kita manfaatin untuk mengetengi sekalian Mencicil naga supernya Hitung-hitung begitu ya 2.500 koin 36% Kita lanjut ke attack kedua Jadi attack satu dan attack kedua Ini sangat penting Kalian harus bisa nge-planning Attack satu dan attack dua sekaligus Untuk menghancurkan satu base ini Jadi saya sudah nge-plan kalau Saya bakal petir yang ini Kenapa? Karena tadi saya sudah cicil satu petir untuk Dua pos naga ini Jadi dua petir lagi Mendapatkan dua naga sekaligus Bukan dua naga Tapi dua pos naga sekaligus Kenapa saya mau mendoprak? Dari sini Tidak ada wall tembok di sini Kenapa? Saya mau panggil naganya Dari arah vertikal ini Ke arah sini Bawah jauh banget ya Memang jauh Tapi naga slow Bakal jalan ke sini Ini kebuka gimana bang? Tidak masalah 5 kapasitas Anggap saja itu cukup untuk mendapatkan value Yakni memancing naganya ke arah sini Lalu saya mulai dengan archer Di base camp yang tadi kita sudah siapkan di attack satu Dan juga Naganya mati yang ketiga Sisa satu lagi Saya gunakan satu lagi archer Dan disini saya masih membawa Jaga-jaga dua archer lagi Karena saya takut kurang Tapi saya pikir karena sudah cukup Saya bisa alihkan dengan PK Kenapa ini saya bawa PK? Karena saya melihat disini ada bomb tower yang tidak terlalu jaga Hanya Inferno ini mengesahkan Karena disini sudah kosong Saya bisa menaruh hogglader Yang mengestun Inferno yang ada disini Doom Nah disini jadi Saya selipin satu pendopuk lagi Untuk PK berjalan lebih jauh lagi Jadi PK archer ini bakal jalan-jalan Membersihkan base sekaligus meng-support PK hogglader Hogglader-nya bakal jalan sendiri mengambil defense Sedangkan archer dan PK bakal mengambil sampah Sekaligus memperluas jalan Dengan memecat tembok, tembok dan Bangunan-bangunan sampah-sampah itu Sinkronisasi yang sangat tepat dari dua attack pertama Dua attack satu dan attack kedua Disini saya mulai selipin lagi hogglader dari sini Kenapa dari sini? Karena sempit ini begini, kenapa? Kenapa tidak dari atas? Karena saya melihat bomb tower yang sangat mengerikan Digabung jadi satu Saya harus pakai healing disitu Jadi saya harus selipin hog di sebelah sini Karena saya lihat juga PK masih hidup Dan archer bisa membuka tembok Biar kita bisa menaruh pasukan dari lebih Dari yang disini lebih enak Saya selipin juga dari sini Biar nanti pasukan bertemu Seperti ini Pasukannya bertemu ke sini Jadi yang hog yang tadi dari sini Dia bakal menggabung ke sini juga Jadilah dia mendapatkan semua itu Nah, begitu Nah, dia sudah jalan Healing kedua Healing hanya satu-satunya Disini saya menyelipin hogglader lagi Untuk mengestun bomb tower ini Karena repot kalau tidak di-stun Itu hog Bakal mati semua jadi papi panggang Saya stun lagi bomb towernya Karena bomb tower ini yang paling ribet Dan Hog saya yang banyak ini bebas dari kematian Masih cukup banyak Dan PK archer masih hidup sehat Membersihkan seluruh bangunan-bangunan sampah Di dalam base ini Saya masih punya satu petir Archer disini saya pakai untuk bersih-bersih Untuk mengambil cannon Tapi kena bomb Gak masalah Saya masih punya satu petir Gak dipakai-pakai Ya kita buang dong tentunya Masih ada satu PK Satu archer Dan juga Tadi di pojok ada cannon disini Saya snap Saya snap dengan archer Karena disini kosong penjagaan selain cannon Dan disini tinggal hog Dan Masih ada Air defense dan cannon Yang tidak usah berapa Artinya Hog masih ada 6 biji kira-kira Dan satu PK Satu archer Camp Petir Kita buang Karena sudah tidak ada gunanya Jadi kita buang aja ke sungainya Biar bersih sungainya 4.800 koin Sisa pasukan 90 koin Menjadi bonus Nah ini strategi yang pertama Yakni strategi archer Dan PK Hawk Glider Di attack Yang kedua Saya ingin menunjukkan strategi Bukan milik saya Tapi milik Orang yang attack lane saya Yakni H.E.V.R.V.Fatska 2 ini Dia bisa Meng Katakan Tebing naga Punya saya Dengan 2 kali serangan Padahal Base saya juga Sudah saya susun Selebar-lebar ini 7.265 koin Kalau yang tadi Saya serang tadi 7.300 koin Hanya beda sedikit lah ya Dia bisa meratakannya Dengan strategi yang Konyol menurut saya Hawk Glider Dan Skelet Dan Speel kuburan Tapi Walaupun konyol itu Worth it sekali Kenapa Ternyata saya baru tahu Mengatakan listrik naga Tidak perlu harus Mengekil Naganya Tidak perlu harus dibunuh Naganya Kita cukup untuk Kita cukup Spam tawuran Semua Hawk-Hawk ini Dan Naga ini Kita biarkan saja Attack 1 Dan attack 2 Sampai Tidak ada yang mati 4 naga itu Tidak ada yang mati Tapi Semuanya bakal Di insert Oleh defense defense Sama Hawk Glider itu Jadi semua defense ini Bakal dia dapetin Sama Hawk Glider Post naganya gimana Wang Lah pakai skeleton itu Jadi skeleton itu Dia attack Speel kuburan kan Attacknya Bisa buat 2 kali 1 2 3 Dia sudah tahu nih Jadi post naga itu Dia pakai skeleton Dan juga penobrak Tadi kan ada Barbariannya Itulah yang dia gunakan Untuk mengambil Post naga ini Nah naganya saya Kabur kemana Ini ke sini Mengejar Hawk Glider Tidak jelas Nah jadi Manfaatkan Hawk Glider Karena kecepatannya Sangat cepat Dia memanfaatkan Hawk Glider Dan juga Disini Attack pertama Dia bisa mendapatkan Ada yang mendapatkan Busur Padahal saya sudah Taruh sedemikian jauh Biar susah dijangkau Dia sudah mendapatkan 3.400 coin 3.700 coin Tapi masih 4 naga Dengan postnya Yang masih lengkap Nah Saya bingung Kok bisa 2 kali serangan rata bang Jadi Kuncinya di attack kedua Kita masih punya Dia masih punya Spell keburan yang tadi 3 biji Ditambah lagi Milik dia 3 lagi Jadi ada 6 Spell keburan di attack kedua Nah Dia taruh Taruh Dan taruh Semarangan saja Keliatannya Dobrak lagi Dobrak lagi Dia bawa arca Dan Hawk Glider Dispam lagi Untuk mendapatkan defense Selagi Naga-naga ini Pada jalan-jalan Mengejar Hawk Glider Dia tinggal Bersih-bersih Bangunan Sisa-sisa disini Kayak sampah-sampah tadi Didapatkan Sampah-sampah Didapatkan lagi Semuanya Dikerubungi Hawk Glider-nya Ngesplit Tapi memang Banyak banget Hawk Glider-nya Saking banyaknya Naganya pun Bingung 1, 2, 3, 4 Naga ini Bingung Mau menyemburin Yang mana Mereka sangat Bingung Memang banyak yang mati Tapi Hawk-nya pun Banyak sekali Skeleton-nya itu Aduh ampun banget Skeleton-nya banyak sekali Gak jelas itu Dan Simple sekali Dia bisa meratakan Strateg Distrik tebing naga Tanpa strategi Yakni Strategi Hawk Glider Dan skeleton Speel goguran Segitu aja Bahkan dia masih Tengok Archer dia pun mati Dia masih menyisakan Empat naga milik saya Ini menjadi Naga yang beban Tidak berguna Habis semua Dialihkan Naga-naganya Naganya tidak ada gunanya Empat biji masih hidup Tapi Base saya sudah 100% Dengan dua kali serangan saja 3.470 koin Sisa pasukan 55 Artinya Hanya ada 11 babi Yang masih hidup 11 babi Dari 14 Kali 3 babi Berarti 42 babi 42 dikali 42 Yang hidup Hanya 11 Tapi 100% Tetap 100% Naga Masih ada Bodoh amat Sampai jumpa Di video berikutnya Kalian bisa request Distrik mana yang mau kalian Request ke saya Biar saya serangkan Seperti misalnya Banyak sekali yang minta Tebing naga Dua kali serang Saya sudah lakukan Nah Jangan lupa Ini sekarang Jam 7 Nanti jam 8.15 Saya bakal adain live streaming Di youtube saya Sampai jumpa Bye bye Oh iya Untuk replay yang pertama Strategi dari saya sendiri Ternyata Base yang lawan Kurang Dua rumah yang ada disini Satu poing Isi dua rumah hewan Rumah jerami Dan rumah kecil ini Yang berharganya 35 koin 15 koin Dan 20 koin Tapi gak masalah Karena Seperti yang kalian lihat tadi Itu Tanpa Masih Sisa pasukan yang lumayan banyak Saya bisa meratakan Itu Apalagi dua bangunan yang Bukan disensi ini Pasti dengan mudah Juga diratakan Sama pasukan saya Oke Segitu aja Infonya Bye bye